Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi yang kurang mantap kawan ya Hai terkait pada saat ormas pemuda Pancasila aksi di depan gedung DPR RI hari ini Kamis 25 November 2021 Hai di sini ada oknum ya yang ada di dalam barisan ormas pemuda Pancasila yang mengkroyok perwira polisi akhirnya murka Kapolres Metro Jakarta pusat Hai yaitu kombes hengke Hai beliau bilang serahkan atau kami kejar Hai saya baca akan beritanya dulu kawan hai 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 disadur dari newsdetik.com ya Hai dengan judul saat Kapolres Jakarta pusat murka perwira polisi dikroyok pemuda Pancasila Hai Kapolres Metro Jakarta pusat kombes hengke Haryadi meluapkan kekesalannya kepada masa pemuda Pancasila yang demo di depan gudung DPR MPR RI Hai Kapolres Metro Jakarta pusat kombes polisi hengke Haryadi pun murka lantaran seorang perwiranya dikroyok oleh pemuda Pancasila awalnya Kapolres naik ke atas mobil komando masa di depan gudung DPR RI Jalan Katosubroto Jakarta pusat Kapolres kombes kombes polisi hengke Haryadi kemudian menjelaskan bahwa kegiatan unjuk rasa dibatasi di tengah pandemi Kopi 19 saya mohon perhatian yang saat ini sudah menyampaikan pendapat ingat rekan-rekan hak saudara dibatasi oleh kewajiban kewajiban menaati peraturan yang berlaku ujar Kapolres Metro Jakarta pusat kombes polisi hengke Haryadi di lokasi yaitu hari ini Kamis 25 November 2021 Hai Kapolres juga mengatakan aparat telah memberikan pelayanan kepada masa untuk menyampaikan pendapatnya namun yang terjadi masa ricu dan bahkan melukai polisi Hai tugas kami dari pihak kepolisian adalah menjaga dan melayani rekan-rekan sekalian sekaligus sebenarnya saat ini adalah menjaga protokol kesehatan saya terpaksa buka masker biar terdengar terjelas tapi kegiatan rekan-rekan sekaligus sekarang dinodai oleh ular rekan-rekan kata Kapolres Metro Jakarta pusat kombes polisi hengke Haryadi dengan nada tinggi Kapolres kemudian menjelaskan bahwa seorang perubah polisi terluka karena dikeroyok pemuda Pancasila Kapolres pun mempertanyakan tujuan masa demo di DPR periwira kami AKBP dikeroyok luka-luka Apakah itu tujuan rekan-rekan datang kemari melawan kami mengkroyok kami yang mengamankan rekan-rekan saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab periwira menengah periwira menengah dikeroyok padahal beliau mengamankan kegiatan ini tutur Kapolres Jakarta pusat kombes polisi hengke dengan nada tinggi Kapolres pun kemudian meminta koordinator aksi bertanggung jawab sekali lagi saya minta koordinator kegiatan ini segera menyerahkan jangan aksi rekan dinodai dengan kegiatan yang justru melawan hukum kami yang melayani rekan-rekan mengamankan justru diperkuli dikeroyok apakah ini tujuan kalian datang kemari kata Kapolres lagi Kapolres menegaskan akan menindak tegas pelaku pengkroyokan terhadap periwira polisi anggota kami luka-luka apakah kami tadi keras sama anda atau menghalangi kegiatan saudara saya minta tadi saksi yang melihat menyerahkan hukum harus ditegakkan saya sebagai penanggung jawab wilayah keamanan di depan DPR ini jujur saya miris saya bersahabat dengan ketua pemuda Pancasila Jakarta pusat tapi justru anggota kami dianyai oleh rekan-rekan sendiri saya minta tidak diserahkan atau kami kejar tegas Kapolres Kapolres pun kemudian meminta Masa membuarkan diri tidak lama setelah itu Kapolres turun Masa pun membuarkan diri wah kacau kalau begini nih kawan ya kan inilah yang kayak gini-ginilah yang merusak nama baik ormas besar sekaliber pemuda Pancasila orang taunya Ormas ini adalah Ormas yang sangat besar yang terus memperjuangkan bagaimana Pancasila abadi di negeri ini tapi dengan adanya oknum-oknum yang beginilah yang merusak organisasi besar ini ini suatu perbuatan yang sudah di luar batas saya juga itu sering demo saya sering turun aksi dulu sebelum Covid ini saya bilang sama teman-teman rekan-rekan saya yang sama-sama demo saya bilang itu aparat Polri disitu juga ada TNI kalau ada yang mengamankan ya itu itu menjaga kita agar tidak ada kerusuhan agar kita aman itu selalu yang saya sampaikan kalau ada aksi bukan datang ke aksi sengaja mau melawan aparat nah itu fatal itu salah ini ini pasti dikejar betul inilah yang merusak sebenarnya Ormas pemuda Pancasila Ormas tua Ormas lama yang berdiri tahun 1960-an yang sudah mencatatkan sejarah tinta emas di negeri ini tapi kalau ada oknum-oknumnya begini inilah yang merusak kok polisi dikeroyok begitu akhirnya masyarakat menilai wah pemuda Pancasila kok begitu katanya Pancasila tapi kok aparat dikeroyok begitu ya ini inilah yang merusak oknum-oknum yang seperti ini ya pemuda Pancasila ini Ormasnya ini sungguh luar biasa tinta emas sudah ditorehkan di negeri ini dalam sejarah berdirinya sejak tahun 1960-an dulu ikut bersama-sama tentara polisi dulu berjuang tapi kok belakangan ini ada oknum-oknum ini sudah parah di luar batas ini kalau sudah aparat yang dikeroyok ya mudah-mudahan harapan saya ke depan tidak lagi yang begini-begini ini kan merusak dan pasti akan dicari sama polisi kalau tidak menyarankan pasti dicari polisi sudah pasti dapat jangan sampai gara-gara satu dua oknum ini berbuat begini akhirnya aparat Baiteni Polri sudah tidak sempatik lagi dengan Ormas ini bahkan masyarakat Indonesia kalau ada kejadian-kejadian begini jangan sampai masyarakat Indonesia rakyat Indonesia aparat DENI maupun Polri tidak simpatik lagi kepada Ormas yang besar ini hanya karena tingkah laku segelintir orang oknum-oknum seperti ini padahal beberapa jam lalu baru saja saya upload wah eh mantap Pancasila abadi saya senang mendengarnya itu karena saya seorang nasionalis eh tapi setelah sore tadi ku baca ku dengar berita polisi dikorek Pemuda Pancasila saya bilang ini oknum ini inilah oknum yang merusak nama baik Ormas Pemuda Pancasila yang seperti ini kenapa kok polisi dikorek begitu ya kalau tidak menyarankan pasti ketangkap sama polisi sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang organisasi khususnya Pemuda Pancasila ya karena di komunitas PT ini ya di komunitas PT ini juga ada ya dari Pemuda Pancasila yang masuk secara perorangan ya dulu itu ya di Jakarta Timur ada ya di Jakarta Selatan bahkan mungkin di Bekasi sini juga ada kali ya ya dari Pemuda Pancasila ikut gabung dalam komunitas ekonomi ini selalu keingatkan berorganisasilah dengan baik gunakan organisasi untuk mencari saudara dan mudah-mudahan disitu bisa memperlancar rejeki tapi kalau ada oknum-oknum begini apalagi melangaparat yang saya khawatirkan ya TNI Polri dan masyarakat tidak simpati kepada Ormas yang besar ini hanya karena segelintir orang ya jadi ini kawan ya mudah-mudahan tidak kejadian lagi ke depan karena ini sangat-sangat merugikan ini sangat merugikan nama baik Ormas Pemuda Pancasila demikian saudara ku mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan pelakunya segera ketangkap itu ya kan biar tidak terulang eh bahaya kalau sudah para yang dikroyok begitu padahal apa tugas polisi disitu kan mengamankan yang kalau kita aksi-aksi mengamankan jangan sampai ada kerusuhan ini saja kawan mudah-mudahan tidak terulang lagi ya Pancasila abadi Merdeka NKR akan mati Bravo Polri tangkap pelakunya salam hormat Kapolres Jakarta Pusat atas ketegasannya Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh